apakah presiden kita kafir gak usah ngaji kesini deh geli ngajinya yang bejemur barengan di monas aja yang gak yang begitu mudah mengatakan kafir Allah presiden kita muslim muslim beneran udah penguasa kita muslim muslim kecuali emang agamanya non muslim agamanya non islam yaudah berarti non muslim dia tapi dia muslim kenapa? apa yang membuatmu ragu dari keislamannya apa? he? pemerintahan kita pemerintahan islam? pemerintahan islam udah walaupun mengerapkan hukum lain selain hukum islam iya itu kekurangannya tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? tidak pemerintahan islam dengan segala kekurangannya begitu apalagi ya akhirnya ini rukun islam ada berapa? lima-limanya dikoordinin sama pemerintah inti masuk islam diatur gak perubahan ktp sama pemerintah? sholat diatur gak waktunya sama pemerintah? dikasih tuin gak waktu sholat waktu sholat pake teropong dan lainnya? he? puasa diatur gak pemerintah? tanggal berapa? mulainya ini tanggal berapa? terus sholat inti tanggal berapa? diatur gak sama pemerintah? diatur udah gitu zakat diatur gak sama pemerintah? badan anda zakat haji diatur gak sama pemerintah? diatur sama pemerintah dikoordinir rukun islam dikoordinir ente masih mau kafirin yang islamnya yang mana dong? ada nih jahil-jahil demikian berkata sesungguhnya pemerintahan inggris lebih islami daripada pemerintahan indonesia oh wah oh sebarangan kafir-kafir ini manusia salah tempat nanti ngaji disini salah orang bagus pake tulisan coba nanya langsung gue jembut-jembut apa yang membuatmu pede bahwasannya kau tidak lebih baik daripada dia ya banyak kekurangannya pemerintahan ya tapi jasanya banyak perjuangannya untuk maslahat umumnya manusia banyak dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya dengan itu dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya nambah habis dosa-dosanya sungguh dia lebih mulia daripadamu tidaklah kau berjuang kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri bukan ada pun mereka pemerintah kalaupun bekerja mengorbankan waktu tenaga untuk maslahat siapa ya ada error human being ya come on he's not an angel dia bukan malaikat yang punya sayang enggak manusia kok kalian yang gak siap sama pemerintahan yang adil dan baik kalian yang gak siap bukan kak Umar bin Abdul Aziz akhirnya dibunuh kenapa terlalu mulia untuk rakyat yang kualitasnya udah menurun bukan kak Umar bin Khotab dibunuh kenapa kualitas rakyat udah menurun Umar terlalu mulia dibunuh begitu pun Usman dibunuh begitu pun Ali dibunuh begitu kan Umar bin Abdul Aziz dibunuh kenapa terlalu amanah terlalu straight untuk kaum yang udah mulai menurun kualitasnya Allah Maha Adil dan serusak-rusaknya mereka perjuangan mereka waktu mereka tenaga mereka untuk mengurusi maslahat orang banyak dan banyak cerita banyak bukan nurut lagi banyak yang susah diatur lagi kenapa kau tarahkan lidahmu untuk mendoakan keislaman keimanan taufiq hidayah baginya kenapa harus mempertanyakan keislamannya gue gak salah tempat yang tinggalkan keislamannya sa batang pandemik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati